Memirsa MNC Peduli bersama PT. Produser Pangan Asia kembali menyalurkan nasi kotak sebagai hidangan berbuka puasa bagi para petugas medis di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Nasi kotak yang diberikan merupakan hasil penggalangan dana untuk membantu pelaku UMKM tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 berdampak cukup besar bagi kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah. Pasca pembatasan sosial berskala besar, pelaku UMKM kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Bahkan sebagian terpaksa harus gulung tikar. Namun, di tengah lesunya usaha, masih ada secerca harapan bagi pelaku UMKM untuk bertahan. Salah satunya melalui MNC Peduli yang bekerjasama dengan PT. Produser Pangan Asia yang memesan makanan siap saji untuk diberikan kepada masyarakat dan petugas medis yang terdampak penanganan virus corona. Alhamdulillah ini sangat membantu, diajak MNC Peduli yang minimal bisa mengangkatlah modal sedikit-dikit. Jadi kita miliki inisiatif kami bisa, kami peduli yang bekerjasama juga dengan PPA, yaitu Produser Pangan Asia bidang F&B di MNC Group, di mana kita menyediakan, jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. Ratusan nasi kotak disalurkan ke RSUD Cengkareng, Jakarta Barat untuk tenaga medis dan non-medis yang tengah berjuang melawan virus corona. Makanan siap saji ini diharapkan mampu memenuhi nutrisi para petugas setelah menjalani ibadah puasa. Kami seluruh kuali besar RSUD Cengkareng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas donasi yang sudah diberikan oleh teman-teman dari MNC Peduli. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kami semua. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus berupaya memperdayakan pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa di rumah bisa ikut membantu perjuangan melawan virus corona ini dengan berdonasi melalui nomor rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan, Ainews melaporkan.